Halo Assalamualaikum Berjumpa lagi di channel saya Cica Handmade Di kesempatan kali ini Saya ingin membuat tali tas rajut Tali tas ini lumayan kuat Kokoh dan tidak mudah melintir Nah bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen dan share Serta tonton terus Video ini sampai selesai Untuk benangnya Saya menggunakan benang jenis Poliester ukuran D18 Dan untuk jarumnya Saya menggunakan hakpen dari tulip Ukuran nomor 4 Untuk pembuatan tali tas ini Saya menggunakan Dua heli benang Selanjutnya kita buat simpul Kemudian Kita buat rantai Sebanyak 3 Langkah selanjutnya Kita skip dua lubang Atau kita tusukkan jarum Di lubang yang pertama Ini kita tahan Seperti ini Kemudian kita ambil benang Dan kita tusukkan jarum Di lubang yang sama Ini di jarum Terdapat 4 loop Kita ambil benang Dan kita keluarkan semuanya Ini kita putar sedikit Ke arah atas Seperti ini Kemudian kita tusukkan jarum Di bagian satu loop ini Dan kita tahan Selanjutnya kita ambil benang Dan kita tusukkan jarum Di lubang yang sama Kita tarik ke atas Kita tarik ke atas Nah ini di jarum Terdapat lagi Empat loop Kita ambil benang Dan kita keluarkan semuanya Selanjutnya Ini kita putar lagi Seperti ini Dan kita tusukkan jarum Di bagian satu loop Atau dua heli benang Seperti ini Kita ambil benang Dan ini kita tahan Selanjutnya Kita ambil benang lagi Dan kita tusukkan jarum Di bagian yang ini Atau kita lewati Semua loop yang ada disini Kita tarik ke atas Nah ini Selanjutnya Kita ambil benang Dan kita keluarkan semuanya Kita ulangi lagi Ini kita putar Ke arah atas Seperti ini Kita tusukkan jarum Di bagian dua heli benang Atau hitungannya Satu loop Nah seperti ini ya Kita ambil benang Dan kita tahan Kemudian kita ambil benang lagi Kita tusukkan jarum Di sisa semua loop yang ada Nah seperti ini Kita ambil benang Dan kita tarik ke atas Selanjutnya Kita ambil benang lagi Dan kita keluarkan semuanya Nah polanya seperti itu ya teman-teman Kita tinggal mengulang-ulanginya terus Kita ulangi lagi dengan pola yang sama selamat menikmati kemudian disini kita tutup dengan satu rantai dan kita putus benangnya dan hasilnya seperti ini untuk langkah selanjutnya kita akan pasangkan ring oval di bagian ujung talitas nah ini kita lipat seperti ini kemudian ini akan kita jahit menggunakan jarum dan benang jahit selamat menikmati hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan lakukan juga hal yang sama untuk ujung talitas ini sudah selesai untuk pembuatan talitas rajutnya baiklah teman-teman sampai disini dulu video tutorial kali ini dan sampai jumpa untuk video tutorial selanjutnya kalau ada salah salah kata saya dalam penyampaian mohon dimaafkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati